Sejumlah wilayah di Kecamatan Jatipura, Lumajang, Purak-Puranda pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember. Abu vulkanik hitam pekat menutupi sebagian bahkan hingga nyaris sepenuhnya hingga tertimbun. Guguran material vulkanis masih membara di kawasan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumbermuluh, Candipura, Lumajang. Material awan panas tampak mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut. Jumatan Kajar Kuning yang sempat diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawan Sapun pada Agustus lalu kini terata tertimbun material vulkanis. Kepuluhan uap dengan asap dari ranting pohon yang terbakar tercium begitu kuat. Aroma belerang yang menyengat juga memekakkan hidung. Awan panas guguran masih terasa meskipun dikuyur hujan. Tampak beberapa warga masih nekat berupaya menyelamatkan hewan ternaknya. Seorang warga bernama Naning mengatakan ia kehilangan ternak kambingnya karena terkena abu vulkanik Gunung Sumeru. Ia merelakan lima kambingnya mati terkena material vulkanik. Sementara itu Kapolres, Lumajang AKBP Dewa Putu Eka meminta kepada warga agar tidak bertindak nekap untuk menyelamatkan hewan ternak mereka. Dewa Putu mengatakan pihaknya memasang garis polisi di wilayah desa Sumber Mulu. Tujuannya agar warga tidak melintasi kawasan berbahaya tersebut. Di sisi lain, jalur penyeberangan curah kabokan untuk sementara waktu ditutup total. Pantaran Gunung Semeru kembali erupsi. Jalur tersebut juga melewati Dusun Kajar Kuning. Personil Polres, Lumajang Bersiaga bersinergi dengan personil TNI dan BPPBD. Berikut sejumlah stakeholder meminta warga yang hendak menyeberang agar kembali. Hasil koordinasi dengan pihak BPPB Kawasan Lumajang, abu vulkanik kian terurai di jalur atau sungai lahar gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna terus memantau kondisi terkini. Yang juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoax atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.